baik kita mulai Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali kalau kemarin kita bertemu di perhasilan prakarya untuk saat ini kita akan belajar tentang IPA di kelas 9 nah tapi sebelumnya seperti asatidah yang lain itu yang menyampaikan mungkin kontrak belajar atau review atau pengenalan materi yang akan dilaksanakan dan seterusnya itu yang jelas untuk untuk pelajaran pertama itu memang belum masuk ke materi ya belum masuk ke materi yang jelas untuk bersama-sama kembali untuk mengingatkan kembali tentang kontrak belajar kemudian tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran oke kemudian untuk selanjutnya ini karena IPA dulu kelas 8 kan bersama Ustada Ustada ya apa Ustada Zahra ya sama Ustada Zahra untuk hari ini untuk kedepannya adalah bersama saya maka ya harapannya kita bersama-sama untuk bisa belajar IPA ilmu pengetahuan alam yang 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 tentunya antung sekalian sudah belajar ya bahkan sejak SD sudah belajar tentang ilmu pengetahuan alam harapannya kedepannya tidak hanya sebatas mempelajari ilmu pengetahuan alam tetapi yang jelas semua ilmu pengetahuan alam itu kan merupakan sunatullah ya sunatullah atau bahasanya adalah semua itu berjalan atas fitrah fitrah itu adalah yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala sebab itu harapannya adalah goal atau tujuan akhir dari kita belajar itu adalah semakin dekat pada Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian untuk IPA ilmu pengetahuan alam di kelas sembilan ini ada beberapa materi ya materi nanti yang yang kita akan pelajari bersama jadi ada nanti ada istilahnya ada sistem reproduksi sistem reproduksi kemudian setelah sistem reproduksi ada ini kalau sistem reproduksi nanti ada reproduksi pada manusia dulu kemudian ada reproduksi pada tumbuhan dan hewan kemudian nanti nanti ada kependudukan dan lingkungan nanti ada juga partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup ada kelistrikan dan teknologi listrik lingkungan ini semester satu semester satu ada sistem reproduksi pada manusia reproduksi pada sambil dilihat ini apa saya share screennya nah ya ini bisa dilihat ya jadi rangkuman materinya nanti ada sistem reproduksi pada manusia kemudian nanti ada reproduksi pada tumbuhan dan hewan kemudian kependudukan dan lingkungan partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup kelistrikan dan teknologi listrik di lingkungan itu untuk semester satu kemudian untuk semester dua semester dua nanti ada magnet ya kemagnetan dan kemanfaatnya dalam produk teknologi kemudian nanti ada atau baktuju ada kewarisan sifat pada makhluk hidup kemudian ada bioteknologi pangan teknologi ramah lingkungan tanah dan keberlangsungan kehidupan nah itu diantara materi yang insyaallah kita akan pelajari bersama untuk IPA di di kelas sembilan nah itu untuk pelajaran IPA yang jelas untuk komitmen kita komitmen kita bersama untuk ya belajar IPA itu kalau bisa tidak sekedar sekedar menghafal ya menghafal belajar cuman dipahami nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu kita praktekkan di dalam kehidupan di sini marah gak bisa itu maksudnya apa ya sedangkan yang lainnya itu intinya begini IPA itu kan mempelajari proses misalnya contoh reproduksi ya proses yang ada di dalam reproduksi manusia intinya harapannya tidak hanya kita mempelajari seperti hanya tahu sepatas tahu tetapi kita bisa mengambil hikmah dari kita belajar reproduksi pada manusia itu yang tentunya kalau hanya mempelajari tentang reproduksi pada manusia itu kan sih maka hakikatnya itu kan seperti pada binatang tetapi kan manusia itu berbeda manusia berbeda Allah subhanahu wa ta'ala karuniai fitrah atau naluri untuk bereproduksi semua makhluk kan punya naluri untuk bereproduksi itu semua adalah dalam rangka untuk beribadah buat Allah subhanahu wa ta'ala jadi seperti itu kalau tidak dalam rangka itu maka tidak ada bedanya kita dengan binatang maupun tumbuhan seperti itu itulah yang membedakan kita dengan binatang dengan tumbuhan sehingga kita dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lakot hulaqnal fi ahsani taqwin ini dalam surat taktin ya sungguhnya manusia itu diciptakan dalam bentuk sempurna memang dari susunan biologis itu sempurna ya sempurna jadi jadi manusia itu kan sempurna ya jadi maka seharusnya ketika kita belajar biologi atau fisika ataupun IPA itu semakin menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala misalnya ketika antum atau ada antuna sekalian dulu di kelas 8 atau 7 ya tentang sistem peredaran darah itu atau sistem otot ya kita mempelajari otot-otot otot rangka atau otot lurik nanti ada otot polos sama otot jantung jadi otot lurik itu kan otot yang pada yang kita lihat ya yang di bawah kulit ini yang menempel pada tulang itu kan otot otot daging ya daging itu daging yang kita makan nah itu di tulang di lengan itu semua kan otot lurik otot lurik itu karakternya itu kan kerjanya kuat jadi kuat jadi dia kuat memangkat uban dan seterusnya tetapi mudah lelah jadi mudah lelah kalau otot polos itu kan tidak kuat ya otot polos itu kan yang menyusun sistem sistem darah sistem darah sistem reproduksi sistem pencernaan misalnya dari usus itu kan tersusunan otot namanya otot polos itu bekerjanya itu kan tidak kuat maksudnya dia kuat tidak kuat seperti otot lurik yang bisa mengangkat debannya tapi dia mampu bertahan lama bertahan lama nah ada satu otot lagi yang kuat penyusunnya kuat kemudian dan juga bertahan lama jadi kalau otot polos itu bertahan lama ya bertahan lama itu seolah-olah tidak ada lelahnya misalnya peredaran darah itu kan bekerja terus 24 jam kan tidak lelah kalau lelah berhenti ya berarti ibarat dia akan sakit lama-lama mati itu kan karakternya kalau otot lurik itu kita mengangkat meja kuat cuma habis itu kan lelah habis itu kan istirahat nah tetapi ada otot Allah mengenugrahkan satu otot yang yang itu kuat dan juga bertahannya bekerjanya terus-menerus tahan lama yaitu otot jantung nah sebenarnya otot jantung itu kalau dalam bahasa Inggris kan disebut sebagai hat hat itu kan jantung sebenarnya hat itu kan jantung kemudian karena ini kan faktor penting ya faktor penting kalau disebut helm hati kalau hati disebut hati secara manusia mempunyai hati hati yang merasakan dia baik atau tidak itu sebenarnya kalau para ulama dan para ilmu juga menyempakati bahwanya salah satu fungsi jantung itu disamping untuk memumpah darah untuk memumpah darah itu kan berarti darah membawa nutrisi ke seluruh sel tubuh kemudian memumpah oksigen juga ke seluruh tubuh juga untuk digunakan respirasi sel atau pernafasan sel tapi salah ilmuwan modera mengenumakan dan ini sejalan dengan bahasa Arabnya kolbun itu kan jantung tapi diterimakannya hati teman kalau fungsi yang menyimpan memori seperti otak itu adalah jantung maka kalau hatinya baik atau jantungnya baik maka baik pula seseorang itu kalau tak di jantungnya itu itu tentang jantung nah kemudian kalau jantung ini apa namanya bekerja ada saatnya jantung itu kan sama-sama jantung orang mati sama-sama hidup ternyata itu strukturnya sama kemudian loh kenapa jantung ini mampu mempuhar darah atau tidak jadi para ilmuwan juga gak tahu jadi tahunya adalah ini adalah ada yang mengatur ada yang mengatur pasti mengapa jantung bisa memumpah padahal kalau jantungnya dilihat jantungnya orang yang baru mati dengan orang yang sudah hidup itu kan strukturnya sama dan strukturnya itu sama cuman ketika mengapa mereka bekerja tentunya ada yang mengatur padahal sarafnya juga sama masih lengkap masih hidup cuman yang namanya ruh ruh itu kan tidak ada yang tahu makanya kalau kita konsep ruh adalah yang mengaturkan ruh itu adalah buatan dari Allah s.w.t nah itulah harusnya mempelajari ipa itu seperti apa namanya membaca ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat ayat-ayat Allah yang ada di muka bumi itu kan Allah menurunkan ayatnya ada dua ayat kauniyah yaitu berupa kitab suci yaitu Al-Quran kemudian ayat-ayat kauniyah yang berupa alam makhluk maka dua-duanya adalah untuk untuk mengingatkan atas penciptaan Allah untuk mengingatkan atas kemahbesaran Allah subhanahu wa ta'ala bahwa misalnya manusia itu tidak tidak mungkin tidak mungkin tidak mungkin bisa apa namanya secanggih itu itu tanpa ada yang menciptakan tentunya yang menciptakan adalah zat yang maha besar maha hebat yang manusia makhluk apapun pasti tidak akan bisa menciptakan maka akhirnya banyak orang ilmuwan-ilmuwan yang telah meneliti bertahun-tahun tentang fenomena alam ini maka ujung-ujungnya adalah mereka masuk Islam kalau kalau mereka belum belum masuk Islam gaunnya kafir tetapi bagi orang-orang beriman maka seperti yang difirmakan dalam surat Al-Imran itu inna fi khulkis samawati wal ardi waktila fil laili wan nahari la ayatil liulil albab jadi tersungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantiannya malam itu semua adalah la ayatil liulil albab jadi sebagai ayat tanda-tanda dari Allah bagi orang yang berfikir orang berfikir itu seperti apa alladzina ayat kurun Allah kiyamu wakudan wala junubihim dan seterusnya jadi yaitu orang-orang yang senantiasa berfikir berfikir itu bisa melihat tumbuhan yang hebat yang indah maka berkata Masya Allah atau Subhanallah maka itu termasuk berfikir kemudian melikat pergantian entah itu kerana matahari kerana bulan maka ujung-ujungnya kalau orang beriman itu setelah melihat tanda-tanda apa penciptaan langit dan bumi dan juga makhluk lain-lain entah itu lewat fenomena sistem reproduksi kemudian fenomena partikel dan segala itu akan mengatakan robbana ma'kholak tahada batila jadi orang beriman itu takjub jadi takjubnya itu adalah mengatakan robbana ma'kholak tahada batila jadi semua ini semua sistem sempurnanya sistem reproduksi sistem pencernaan makanan sistem pencernaan darah itu bekerja dengan sebaik-baiknya maka sebagai seorang beriman itu salah satu tandanya itu adalah ujung-ujung akhirnya itu pasti Allah menciptakan ini tidak dengan sia-sia maksudnya sudah cita-cita untuk pasti ada 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 ibrah ada maksud tentunya kita maksudnya adalah agar orang-orang semakin mengagumi Allah semakin menghambakan Allah semakin sadar bahwasannya ketika diciptakan di di muka bumi ini adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah itu pengantar di dalam kita belajar IPA tentunya itu apa namanya kita bersama-sama jadi bersama-sama ketika belajar IPA itu kadangkan kita termotivasi ataupun seperti saya sampaikan kemarin hanya sebatas itu loh saya nanti pengen belajar pengen dapat nilai yang bagus dan setidak makanya kalau motivasi seperti itu boleh tetapi motivasinya kurang kuat kalau kuat itu sampai sampai motivasi ketika belajar itu tidak hanya mendapat keuntungan di dunia tapi juga mendapat nanti bisa dipetik keuntungan di akhirat itu benar-benar baru bisa diterapkan maka saya mengingat kembali di antara di antara apa namanya adab kita dalam menuntut ilmu saya ingatkan waktu kemarin reorientasi sudah saya ingatkan untuk bisa kita ulang-ulang bahwasannya yang pertama itu adalah saat niat jadi niat kita dalam menuntut ilmu itu adalah luruskan karena Allah s.w.t itu yang pertama itu mulai hari ini tadi agar benar-benar tadi ya bernilai ibadah walaupun kalian di rumah zoom mungkin ada yang ada yang karena ini ada ada yang apa ya ada yang mungkin tiduran karena lelah karena biasanya kan di depan hp itu kan mudah mudah lelah misalnya sambil tiduran dan seterusnya ya minimal di awal-awal itu jangan langsung tidurian kalau sudah capek banget baru duduk tetap adab di dalam belajar dilaksanakan jadi adab belajar itu agar ilmu itu tidak sekedar masuk tetapi tidak memberikan nilai nilai di dalam ini adalah memberikan sikap sikap maka setelah kita niatkan belajar karena Allah s.w.t terus-menerus setiap kita belajar langsung yang pertama langsung luruskan niat karena memang manusia kan berbulak balik hatinya mungkin habis melakukan apa kemudian lupa meniatkan untuk ini belajar untuk ibadah kemudian ketika belajar itu perlu diingat ta'zim ta'zim kepada guru atau ustadz ustadz ta'zim itu menghormati kemudian menta'ati selama dalam kemaksiatan jelas ya kemudian tidak menyembuhkan diri apalagi tidak meremehkan apalagi itu kan lingkup ta'zim ta'zim kepada ustadz kepada guru karena ini salah satu keberkahan ilmu tersebut jadi kadang ada orang pintar banget misalnya tentang sistem revolusi itu sampai dari A sampai Z paham sampai nama-nama ilmiahnya dari itu sampai paham tetapi ternyata kepahamannya itu tidak tidak apa tidak membawa manfaat kepada jiwanya atau hatinya bahwasannya semua itu adalah ciptaan Allah sehingga kita kagum kepada Allah sehingga akhirnya kita banyak berbuat baik lewat akhlak yang baik tidak merendahkan orang lain itu kan berarti bentuk bahwasannya kita sudah mengilmui 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 nah dan salah satu apa namanya yang namanya ilmu itu kan kalau melihat definisi ilmu ya itu kan kalau dia berilmu berarti kan dia dalam hatinya faham kemudian sampai tingkat mengamalkan itu kan berarti kan itu dikatakan orang berilmu jadi kalau hanya sepeda harfal saja kan baru dikatakan banyak hafalannya saja seorang yang banyak banyak hafalannya kalau sudah namanya ulama ahlul ilmu ahlul ilmu itu sampai tahap tahap pelaksanaan bahkan tahap membuahkan hasil membuahkan hasil itu bermanfaat bagi orang maka kapatah arab mengatakan ataupun ini mahfudat yang di bahasa urfah santren yang mengatakan al-ilmu bila amalin kasadarin bila samarin jadi ilmu itu itu entah apapun ya kalau nanti ipan kalau kita belajar ipan nanti ya ilmu itu jika tidak diamalkan jadi kalau tidak diamalkan tidak memberikan manfaat ya itu kasadarin kasadarin syajaroh seperti pohon bila samarin yang tidak berbuah jadi ya ya pohon tidak kalau dikatakan berbuah itu ini kan ilustrasi ya ungkapan berbuah itu berarti kan memberikan manfaat ini bukan berarti nanti ada pohon bambu kalau tidak berbuah itu tidak ada manfaat maksudnya adalah buah di sini ada memberi manfaat jadi ini 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 saya kembali mengingatkan tadi yang pertama tadi adab menuntut ilmu biar tadi ta'zim kata guru itu memang nanti unsur-unsurnya banyak yang jelas kalau kita belajar mungkin kitab ta'lim wal muta'alim itu yang kita terkenal nanti kalau karanya ulama Indonesia kalaman apa seh adab itu seh hashim asyari itu kan yang fenomenal juga kitab ta'lim wal muta'alim juga kitab ulama-ulama internasional nanti ada kan banyak kitab ta'lim wal muta'alim cuman di antara poin-poinnya itu jadi ada ta'zim kemudian berikutnya adalah kesungguhan terakhir adalah doa jadi ini ringkasan sasiasis nanti kalau di kitab ta'lim wal muta'alim lebih detail lebih detail tentang adab-adab di dalam menuntut ilmu seperti itu ada yang punya harapan harapan dalam pelajaran IPA nanti seperti apa langsung aja di klik di ketik aja di di apa namanya komentar juga boleh atau di di apa ya nanti di komentar boleh di di chat ya juga boleh atau nanti nanti kan ini kan saya rekam saya rekam apa namanya walaupun singkat ya ini kan cuma 40 menit ini tinggal 4 menit lagi untuk karena ini zoom zoom free jadi zoom free yang yang kapasitasnya kan cuma maksimal 40 menit maka nanti kita lanjutkan untuk ringkasan materi ataupun ini nanti kan akan saya share di grup atau nanti coba saya akan membuat apa namanya mungkin google classroom aja ya jadi nanti kalau mau ngambil materi-materi itu kan disitu kan lebih lebih awet awet itu kan kalau di grup WA kan kadang-kadang ketumpuk banyak chat chat yang sangat banyak itu kalau kita share di materi kalau tidak segera di download atau diberi bintang kan udah hilang mungkin mungkin hanya perlu kalau google classroom kan lebih mudah apa namanya terutama bagi asat itu asat tidak itu kalau menyimpan materi powerpoint dan lain-lain itu tetap disitu karena emang yang bisa yang bisa menyimpan kan disitu ada tempat menyimpan sendiri ada chat tersendiri jadi tidak ketumpuk-tumpuk seperti itu kemudian untuk penilaian juga sama jadi penilaian sama di dalam kurulum 2013 kan ada penilaian sikap ada penilaian sikap sikap itu kan ada sikap spiritual dan sama sikap sosial sikap spiritual itu yang jelas bersama-sama jadi bersama-sama untuk saling mengatkan tentang ibadah kepada Allah s.w.t kemudian sosial berarti kan hubungan antum ketika belajar ipad dengan temannya jadi sikap itu tetap menjadi poin penilaian jadi tetap menjadi poin penilaian kemudian yang lainnya tentang tugas-tugas dan seterusnya mungkin ketika Ustaz memberikan tugas ya intinya hanya untuk memotivasi agar apa yang disampaikan itu dan juga mengevaluasi tentunya itu kalian memahami nah nanti kalau tidak paham ya harusnya kalau tidak paham itu bertanya nanti kalau jangan sampai tidak paham tetapi tidak pernah tidak pernah bertanya bahkan ya kalau lalu sama Ustaz langsung ya boleh sama temannya dan seterusnya ini tinggal satu menit di grup ini nanti selanjutnya nanti akan Ustaz akan memberikan evaluasi dan juga tugasnya nanti kalau diberi link link youtube ataupun yang lainnya kalau itu link youtube yang nama SMP nanti silahkan kalau bisa di subscribe biar ya biar ini apa namanya tadi memudahkan ya memudahkan ketika ada informasi-informasi yang berkaitan dengan putra harapan itu menjadi sesuatu yang muncul di awal karena ini masuk salah satu promosi kita seperti itu baik karena waktu sebentar lagi nanti Ustaz akan lanjutkan dengan mungkin ngasih link google form ya link google form intinya pengantar pembelajaran IPA seperti itu yang saya sampekan tadi Ustaz cukupkan nanti lanjut ke ke grup WA ya nanti saya kasih link google form apa yang apa namanya yang harus antum selamat menikmati